Sosok terdakwa kasus pelecehan seksual pada anak, Julianto Eka Putra, sebelumnya dikenal sebagai pengusaha dan motivator pendidikan. Ia bahkan mendirikan sekolah gratis bagi anak-anak tidak mampu, yang ironisnya justru disalahgunakan yang bersangkutan. Julianto Eka Putra, pendiri SMA Selamat Pagi Indonesia, Kota Batu Malang, yang saat ini menjadi terdakwa kasus pelecehan seksual terhadap siswi-siswinya, kembali menjadi topik perbincangan warganet. Pengakuan kisah dua orang korban Julianto di sejumlah kanal YouTube Podcast menambah kecaman pada pemilik SMA SPI itu. Sebelumnya, Julianto yang juga sudah berstatus terdakwa ternyata selama ini tidak ditahan kejaksaan. Pasalnya, Julianto yang sudah berstatus terdakwa ternyata selama ini tidak ditahan pihak kejaksaan. Sebelumnya, Julianto dikenal sebagai seorang motivator bisnis dan aktivis pendidikan. Ia tersandung kasus pelecehan seksual yang menimpa belasan siswi di SMA Selamat Pagi Indonesia, Kota Batu Malang. Julianto, yang akrab di Sapa Koh Jul ini, merupakan pria asal Surabaya yang saat ini sudah berusia 50 tahun. Koh Jul diketahui mendirikan SMA SPI sejak tahun 2007 silam dan memberikan pendidikan gratis bagi siswa-siswi yang tidak mampu. Sebelumnya, Koh Jul merupakan seorang wira swasta yang juga menjalankan bisnis MLM yang cukup sukses. Kesuksesannya itu ia aplikasikan di sekolah yang ia dirikan sebagai motivator. Ia bahkan pernah menerima sejumlah penghargaan dan diundang ke berbagai media masa beberapa tahun lalu. Kisah inspiratifnya bahkan pernah dijadikan film berjudul Anak Garuda pada tahun 2019 lalu. Ironisnya, sekolah gratis miliknya itu justru disalahgunakan yang bersangkutan. Ia disebut memaksa dan mengancam sejumlah siswi yang berasal dari kalangan yatim kurang mampu untuk diruda paksa. Ia bahkan disebut melakukan aksinya di lingkungan sekolah yang memang berbasis sekolah asrama. Julianto tengah menunggu jalannya proses persidangan, di mana saat ininya sudah menyadang status terdakwa kasus pelecehan seksual pada anak. Tim TV One, menggabarkan.